Hai Sobat Bola, berikut ini hasil langkah pertandingan BRI Liga 1 Indonesia 2021 di pekan ke-2 Persija Jakarta imbang dua sama dengan PSIS Semarang Dua gol Persija dicetak oleh Otavio Dutra dan Marco Simic Sedangkan gol PSIS dicetak oleh Harinur dan gol bunuh diri dari Rohit Can Kemudian hasil pertandingan lainnya Arema FC imbang satu sama dengan Bayangkara FC Madura United imbang satu sama dengan PSM Makassar Persibaya Surabaya menang 3-1 atas Persikabok Persita Tangerang kalah 1-2 dari Persibandung Kemudian Baritoputra kalah 1-2 dari Bali United Persiraja Banda Aceh menang 3-2 atas PSS Leman Persela Lamongan menang 1-0 atas Persibura Jayapura Dan Persi Kediri menang 1-0 atas Borneo FC Di kelasemen sementara Liga 1 Indonesia setelah pertandingan di pekan ke-2 Peringkat 1 dan 2 dihuni oleh Bali United dan Persibandung dengan koleksi 6 poin Kemudian di peringkat 3 dan 4 dihuni oleh Bayangkara FC dan PSIS Semarang dengan masing-masing 4 poin Sedangkan dasar kelasemen Liga 1 Indonesia sampai saat ini dihuni oleh Persikabok, Baritoputra, dan Persipura Jayapura Untuk top skor sementara Liga 1 Indonesia sampai pekan ke-2 masih dipimpin oleh Jekyll Nduasel dan Henrique Santos dengan koleksi 3 gol Di daftar top asis, Jonathan Bustos dan Melvin Placet memimpin dengan koleksi 2 asis Untuk top clean sheet masih dipimpin oleh Wawan Hendrawan, Jandi Eka Putra, dan beberapa keeper lainnya dengan koleksi 1 kali clean sheet Dan untuk pertandingan BRI Liga 1 Indonesia di pekan ke-3 akan dimulai hari Jumat tanggal 17 September 2021 Pada jam 3 sore Persela Lamongan lawan Persi Tatang Rang ditayangkan video dan O-Channel Sedangkan Borneo FC lawan Baritoputra ditayangkan video Kemudian jam 6 sore Persikabo lawan Persikadiri akan ditayangkan video Dilanjut hari Sabtu tanggal 18 September Pada jam 3 sore Persia Semarang lawan Persi Raja Banda Aceh ditayangkan video Sedangkan Bayangkara FC lawan Madura United ditayangkan video dan Indosiar Kemudian jam 6 sore Persia Makassar lawan Persibaya Surabaya ditayangkan video dan Indosiar Masih hari Sabtu tanggal 18 September Bali United lawan Persi Bandung ditayangkan video dan Indosiar jam setengah 9 malam Dan dilanjut lagi hari Minggu tanggal 19 September 2021 Pertandingan PSS Sleman lawan RMA FC ditayangkan video dan Indosiar jam 6 sore Sedangkan jam setengah 9 malam Persipura Jayapura lawan Persija Jakarta ditayangkan video dan Indosiar Nah sampai pekan ke-2 Ada di peningkat berapa nih tim jagoan kalian sobat?